Ria Ricis dan Tegurian nampak kembali mesra setelah rumah tangga keduanya diisukan bermasalah. Pada Senin, 10.04, kemarin, Ricis membagikan potret selfie bareng Tegurian di Instagram. Dalam caption di foto tersebut, Ria Ricis mengaku bersyukur bisa menikmati momen berduaan dengan Tegurian. Wanita 27 tahun tersebut juga berharap kemesraannya dengan sang suami akan terus terjaga di tahun-tahun mendatang. Sayangnya tak sampai satu jam dibagikan, postingan Ria Ricis bareng Tegurian langsung dihapus. Tak diketahui pasti alasan Ricis menghapus postingan yang dikomentari ratusan warganet dalam waktu hitungan menit itu. Meski begitu, kemesraan Ria Ricis dan Tegurian tetap dapat disaksikan melalui Instagramnya. Ria Ricis dan Tegurian rupanya menyempatkan berbuka puasa di luar rumah kemarin. Berbukalah dengan yang manis karena yang manis belum tentu, tulis Tegurian sambil menandai akun Instagram Ria Ricis. Busana Ria Ricis tampak sama dengan baju dalam postingan yang telah dihapusnya. Rupanya, Ria Ricis mengaku butuh upaya lebih untuk bisa mengajak Tegurian makan di luar rumah. Akhirnya berhasil ajak papanya Moana makan di luar. Kalau gak diajak, ditagih, entah sampai kapan dia mau jalan-jalan keluar, ungkap adik Oki Setiana Dewi tersebut. Seperti yang diketahui, rumah tangga YouTuber nomor satu di Asia, Ria Ricis dengan Tegurian baru-baru ini diterpa isu tidak sedap, rumah tangga mereka digadang-gadang retak. Sebelum isu rumah tangga Ria Ricis dengan Tegurian ramai di liput media, Tegurian sempat mengukap niatnya menikahi adik Oki Setiana Dewi. Tegurian mengakui niat awal menikah dengan Ria Ricis hanya sebatas panjat sosial alias pansos semata. Pengakuan itu sontak membuat sang YouTuber menangis sejadi-jadinya. Hal ini terguak saat Tegurian dihipnotis oleh Uyakuya dalam sebuah acara televisi sekitar satu tahun lalu, sebelum keduanya menikah. Uyakuya mempertanyakan perasaan laki-laki berdarah Aceh itu kepada Ria Ricis. Apakah kamu sayang dengan Ricis? Cinta dengan Ricis? Rian mengaku sudah tidak memiliki perasaan apapun kepada Ricis, meski acara pernikahan mereka akan segera berlangsung. Awalnya sih sayang, tapi sekarang udah enggak, jawab Rian. Kamu kan mau nikah sama Ricis sebentar lagi, tutur Uyakuya. Laki-laki kelahiran 4 Oktober 1994 itu mengaku mendekati dan berniat menikah dengan wanita bernama Asli Ria Yunita hanya demi pansos alias panjat sosial, enggak ada aku cuma untuk pansos, ungkap Rian. Terus sekarang udah mau nikah apa yang akan lo lakukan nih? Tanya Uyakuya. Tegurian bahkan mengaku hendak membatalkan pernikahannya. Akan tetapi ia mengurungkan niat karena merasa kasihan kepada Ricis. Aku juga mau batalin cuma kasihan Riannya, rencana minggu depan mau aku batalin om, terang Rian. Laki-laki bernama lengkap Tekuru Syariandi itu juga mengaku telah balikan dengan mantan kekasihnya. Dia kemarin telpon ngajak balikan, aku mau om, kata Rian. Terus apa yang membuat lo mau? Tanya Uyakuya. Dia udah berubah, dari segi pakaiannya juga udah baik lah om, jawab Rian. Recana pengen balikan lagi om, bahkan ada niatan mau nikah om bulan depan, sambungnya. Mendengar pernyataan Rian, Ricis pun shock, beberapa kali mengucap istighfar. Ia meminta agar hipnotis tersebut segera dihentikan karena sudah tidak bisa lagi membendung air mata yang keluar. Gak usah lanjut, gak apa-apa. Kan aku udah bilang mendingan gak tau apa-apa, kata Ricis. Uyakuya pun meminta agar Rian yang dalam keadaan terhipnotis itu untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan ke Ricis. Ada yang mau disampaikan dulu gak ke Ricis terakhir kali? Uyakuya. Ricis kamu panik gak? Kamu panik gak? Ujar Rian. Di akhir acara, terkuat bahwa pernyataan Tekurian tidaklah benar dan hipnotis yang dilakukan Uyakuya hanya sebatas settingan. Hal tersebut dilakukan untuk rencana prank Ricis. Rencana tersebut sukses membuat Ria Ricis menangis sejadi-jadinya.